Intro Sebagai informasi bahwa dua bangunan istana kepresidenan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yakni Istana Negara dan Istana Garuda dimana diharapkan bisa menjadi percontohan untuk bangunan ataupun kantor di Indonesia nantinya sebab kedua bangunan tersebut dibangun dengan perencanaan matang sejak awal dengan menggunakan material lokal mengusung nilai estetika lokal hingga menerapkan konsep bangunan gedung hijau atau BGH mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh ya untuk bangunan-bangunan yang mungkin ada di Indonesia yang bisa digunakan untuk bangunan-bangunan kantor ataupun yang lain Ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR Diana Kusumastuti usai peresmian Istana Negara di IKN pada Jumat lalu Ia juga menjelaskan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda didesain dan dibangun sesuai kaedah-kaedah konorma standar prosedur kriteria atau NSPK bangunan cerdas BGH serta bertaraf internasional dimana tentunya istana ini nantinya akan menjadi bangunan yang kiranya bisa menjadikan contoh untuk seluruh material dari seluruh Indonesia ada di dalam istana ini dan kemudian juga suasana yang ada di dalam istana ini juga kita bisa lihat dengan menggunakan interior-interior dan juga kesejukannya imbuhnya dia mencontohkan seperti pintu dari tembaga Indonesia lampu-lampu yang berasal dari Boyolali hingga ukiran-ukiran dari berbagai wilayah Indonesia yang akhirnya bertemakan adalah kegotong royongan kemudian juga terkait dengan keberlanjutan sosial ekonomi dan sebagainya untuk itu Istana Negara dan Istana Garuda menjadi bangunan bersejarah di Indonesia karenanya merupakan bangunan istana kepresidenan pertama yang hasil karya anak bangsa ini adalah satu-satunya istana yang bukan merupakan peninggalan dari kolonial Belanda ini merupakan karya anak bangsa Indonesia dan kalau kita lihat juga furnitur dan juga interiornya itu juga digagas sendiri Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.